Materi matematika wajib kita mudah-mudah, gampang-gampang. Yang pertama kan program binar ya. Kemudian yang kedua barisan dan direct. Jadi nanti ulangan akhir semesternya pasti kalian dapat berus. Sekarang kalian siapkan modul kalian. Saya juga siapkan modulnya. Kalian cari ya materi, barisan, dan direct geometri. Sekarang kita akan membahas ya barisan geometri. Supaya tidak terlalu berat, saya ambil dulu ya. Barisan dan direct geometri. Barisan dan direct geometri. Ya, saya bukakan modulnya juga. Tapi kecil-kecil sekali. Ini barisan, ini masih adik-adik. Geometri ada di halaman berakhir. Setelah makin-adik. Nah, ini dia. Barisan dan direct geometri. Jadi barisan dan direct geometri. Itu bedanya sama aritematika. Itu adalah, nih, kalau saya copy dulu dari sini. Kemudian nanti saya tuliskan bedanya. Barisan dan direct geometri. Saya pindah ke Word aja biar saya bisa nulis macu-nacu. Nah, kalau di aritematika, itu kan dia suku pertama A sama ya. Kemudian suku kedua itu A ditambah B ya. Kalau di aritematika. Kita mau membandingkan. Barisan U2 itu sama dengan. Yang lebih kelihatan kan di U2 ini. Kalau U2-nya itu adalah sama dengan A ditambah B. Nah, tapi kalau di geometri. Kita lihat kan. Barisan geometri. Itu U2-nya adalah sama dengan A dikali R. Nah, bedanya apa? Jadi, kalau di aritematika itu kenalnya adalah beda. Ada bedanya. Ada B-nya. Nah, tapi kalau di geometri. Dia ada rasionya. Nah, rasio itu adalah k. Eh, kalau k. Cilih ya. Eh. Kok mau, nih? Oke. Nah, ini pembedanya. Pembeda yang jelas ya. Kalau aritematika itu beda. Beda itu dapatnya adalah selisih ya. Selisih. Jadi dikurang. Selisih. Berarti B itu adalah U2 sama dengan U2 dikurangi U1. Nah, ini. Kalau di aritematika. Nah, sekarang kalau di geometri. Itu jangan pakai selisih. Jangan pakai eliminasi ya. Nah, ini caranya adalah cara yang lain. Eliminasi. Pakai eliminasi. Tetapi kalau di geometri. Pasti nggak pakai yang ini. Bukan selisih ya. Jadi, cara mendapatkan rasio. Rasio itu perbandingan. Rasio. 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 Itu adalah hasil bagi. Jadi pakai perbandingan. Nah, berarti R itu adalah. Dia hasil bagi U2 dibagi U1. Nah, dia adalah U2 dibagi U1. U2 dibagi U2. Oh, salah. Ucap. Enggak. Jadi ngelek deh. Nah, salah. Salah. Jadi ngelek. Ini adalah U2 dibagi U1. U2. U2 dibagi U1. Ini adalah U1. Nah, berarti. Jangan pakai eliminasi. Tapi pakai apa ya? Ini bagi. Cara mendapatkan R. Kita berarti bagi. Ini bagi. Oke. Jangan deh eliminasi. Oke. Kemudian. Rumus QN-nya. Nah, sumus QN-nya itu adalah kalau di QN di ini saya tulis disini aja ya. QN. Apa ya? Suku. QN. Itu kalau geometri. Untuk QN geometri. Itu adalah UM sama dengan A dikali R pangkat. Nah, perhatikan. N-1-nya itu ada di pangkatnya rasio. Nah, ini sambil kita cari cara menghafalkan rumus ya. Karena rumusnya kan cuma sedikit nih daripada aritmatik. Trifonometri kan. Jadi, kita harus hafal benar rumusnya. Jangan terbalik-balik. Kemudian, kalau aritmatika. Saya tengok aritmatika dulu ya. Lumetinya di bawah. Suku N arit 3. Itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 sali B. jadi N-1-nya itu ada di pengali B. Nah, supaya kalian bisa membedakan. Jadi, kalau aritmatika itu operasinya penjumlahan, pengurangan gitu ya. Nah, berarti A ditambah. Tapi kalau geometri berarti A dikali. Lawannya tambah itu berarti dikali. Apa ya? Bukan lawannya ya. Apa namanya? Pokoknya kalau aritmatik itu operasi aljabarnya yang banyak dipakai adalah penjumlahan pengurangan. Kalau geometri itu adalah kali dan pangkat. Jadi, N-1 kalau di aritmatika itu pengalinya beda. Kalau N-1 di geometri itu adalah pangkatnya si R. Kemudian, kalau jumlah N suku pertama. Nah, aritmatika dulu. kita masih membandingkan dulu. Berarti S-N ya. S-N kalau di aritmatika itu rumusnya adalah N per 2 gitu ya. N per 2 yang belum menghapalkan rumus dikali A ditambah UN. Itu cara rumus yang paling jika. Kalau UN-nya diketahui. Kalau rumus UN nggak diketahui yaudah tinggal jabarin aja UN pakai ini masukin ke rumus. Nah, kalau yang jumlah N suku pertama geometri itu S-N Nah, kita lihat di modul. S-N-nya itu ada dua macam tuh. Jadi, kita scroll ke bawah. Nah, ini perhatikan. Namanya deret geometri itu deret ukur ya. Kalau aritmatika itu deret hitung. Kalau geometri deret ukur. nah S-N-nya itu tergantung rasionya. Kalau rasionya itu bulat. Dua, tiga, lima. Itu ya bilangan bulat. Lebih dari satu. Maka rumus S-N yang kita pakai yang ini. Rumus S-N yang kita pakai yang atas. Kalau rasionya pecahan setengah sepertiga itu ya. Ini maka S-N yang kita pakai yang bawah. bedanya apa? Ini kalau di S-N rasio lebih besar dari satu itu di bawah pembaginya adalah R-1. R-nya yang di depan. R-nya yang di depan. R-nya di belakang. Tetapi kalau rasionya pecahan 1-nya di depan dikurangi R-nya di belakang. Begitu. Saya pindah ke work lagi. nah, ini geometri ada dua tergantung rasionya. Ini satu. Nah, seperti itu. Kalau yang aritematika kan enggak ada ya rasionya atau bedanya harus apa syaratnya enggak ada. Nah, ini ini adalah deret yang oke. Kemudian tadi apa deret deret aritematika itu nama lainnya adalah disini. Deret arit metika itu nama lainnya adalah itu sama dengan deret hitung. Jadi nanti kalau ada soal menanyakan deret hitung berarti dia aritematika ya jangan salah. Karena jangan sampai kalian terjebak hanya karena kata-katanya. Deret geometri itu nama lainnya adalah deret ukur. Nah, nanti kalau ada soal menanyakan deret ukur berarti dia adalah geometri. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke soal. Contoh soal ya. Kita lihat di modul kita aja yang cepat. Sebentar, sorry. Batuk. Batuk. Oke, kita ke contoh pertama. Saya scroll ke bawah. Contoh dulu. Nah, ini perhatikan. Contoh pertama. Diketahui barisan 27,9,3,1, dan seterusnya. Tentukanlah rumus suku PN-nya. Nah, rumus suku PN-nya. Tetapi nanti kalau misalnya di soal tidak diberi penjelasan ini barisan apa? aritematika atau geometri. Nah, kalian cek dulu ya. Dicek dulu. Dia mempunyai beda yang sama atau mempunyai rasio yang sama. Karena kita hanya belajar dua hal itu ya. Kita hanya belajar aritematika dan geometri. Kita tidak mempelajari yang aritematika tingkat 2, tingkat 3, atau geometri yang tingkat bertingkat-tingkat itu kita tidak belajar. Kita yang tingkat 1 saja. Maka, kalau tidak ada tulisan aritematik atau geometri di soal, kalian cek dulu. Tapi kalau 27, 9, 3, 1 sih, ini jelas kelihatan bahwa dia adalah geometri ya. Geometri dengan rasio pecahan nih pasti. Karena suku pertama lebih besar daripada suku yang berikutnya. Ini pasti rasionya kurang dari 1. Maka, kita dari barisan ini kita bisa menentukan nilai A-nya. A itu adalah suku pertama, hanya 27. kemudian rasio 1 dibagi 3 gitu ya. Jangan terbalik ya. Jangan 9 dibagi 3 ya. Pokoknya U yang lebih tinggi dibagi U yang lebih rendah. Ini U2 dibagi U1 boleh, U4 dibagi U3 boleh, yang berdekatan. Ini ketemu rasionya adalah seperti 3. Maka, kita masukkan ke rumus suku ke N-nya. Rumus suku ke N, perhatikan karena rasionya itu kurang dari 1, maka rumus suku ke, bukan SN ya, rumus suku ke. Rumus suku ke enggak ada membandingkan rasio. Nah, UN ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. A-nya adalah 27. Nah, perhatikan kalau di geometri, pasti kita harus mengingat lagi bentuk pangkat bulat ya. Pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif, diingat lagi. Jadi, 27 kita jadikan 3 pangkat 3. 1 per 3, kita jadikan 3 pangkat min 1. Kemudian, pangkat ini, pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkat kita kali. Jadi, N-1 dikali min 1, ketemunya adalah 1 min N. Kemudian, kalau perkalian bilangan pokoknya sama, maka pangkat kita tambahkan. Jadi, 3 tambah 1, 4, 4 dikurangi N. Nah, ini rumus suku ke N kita. Jadi, nanti kalau misalnya bentuk soalnya PG, pasti akan dinyatakan dalam bentuk yang ini ya, paling sederhana. Jadi, nanti kalau kalian stop di sini, kalian harus bisa menyederhanakan lagi. Kalau urayan sih, sampai ini sudah boleh. Tapi kalau PG kan harus sesuaikan dengan pilihan di jawabannya. Kemudian, yang B, suku ke-8. Berarti, masukkan ke jawaban yang A, N-nya diganti ke-8 ya. Berarti, 3 pangkat 4 min 8. Berarti, 3 pangkat min 4 adalah 1 per 81. Ingat ya, 3 pangkat min 4, kalian anak ipal ya, 3 pangkat min 4 itu bukan min 81, tetapi 1 per 81. Nah, ini biasanya kalau waktunya meper, buru-buru, kemudian kalian panik, bisa jadi loh ya, 3 pangkat min 4 jadinya min 81. Kalian pokoknya harus konsentrasi kalau sudah menguruskan soal, jangan panik, udah gitu. pasti, umusnya nggak ilang. Oke, yang berikutnya, contoh kedua, 3 bilangan membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan itu adalah 21. Dan hasil kalinya, nah ini saya akan membahas. Saya pindah ke buat tadi. Contoh. tiga bilangan membentuk barisan geometri. Jumlah tiga bilangan itu adalah 21. Hasil kalinya adalah 216. Contohkanlah tiga bilangan tersebut. Nah, ini kita misalkan ya. Misal, barisannya adalah kalau tiga bilangan geometri. sudah saya misalkan suku pertama adalah A per R ya. Boleh ya. Saya misalkan suku pertamanya adalah A per R. Kemudian A per R. Kemudian suku keduanya berarti A. Kemudian suku ketidanya berarti A per R. Nah, gitu. Ini barisan yang memperbentuk. Ini terlalu kecil, dibesari. kemudian jumlah ketiga bilangan itu yaudah dari sini kita dapat persamaan yang pertama ya. Jumlah. Berarti yaudah ini tinggal jumlahin aja nih. Ditambahin. Berarti ini jadi tambah. Yang ini juga tambah. Nah, hasilnya adalah 21. kemudian hasil kalinya hasil kali itu adalah 216. Berarti ini kita kali-kali. Kemudian ini juga dikali. Hasilnya adalah sama dengan 216. Oke. Nah, dari sini kan langsung dapat nih. Kalau yang dari atas nggak bisa diapapain tuh. Bisa difaktorkan A-nya doang gitu ya. Yang di sini kan R-nya coret tuh ya. R bawah dan atas ini coret. Berarti dari sini kita dapat A pangkat 3. A pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 sama dengan 211. Yaudah. Pasti nilai A-nya adalah 6 pasti. Karena 211 itu adalah 6 pangkat 3 ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bu, ya. Saya tadi agak miss yang misalkan barisannya itu kenapa bisa gitu. Oke. Kalau misalnya kalian mau misalkan barisannya yang kepikir pertama itu kalau ada soal seperti itu ada 3 bilangan. biasanya kalau mau memisalkan apa? A gitu, Bu. A, terus koma? A plus B. Eh, geometri itu. Ah, geometri AR berarti. Kemudian AR pangkat 2 ya. Oke. Bu, kalau memisalkannya gini boleh enggak? Boleh. Boleh ya? Nah, ini berarti jumlah. jumlahnya berarti ini tinggal jumlahin aja gitu. Tetapi ini mirip dengan yang di latihan 1 kemarin. Yang di latihan 1 kemarin yang nomor berapa ya? 13 tuh ya. Ingat gak? Yang buat segitiga itu loh. Luas, segitiga, siku-siku. Ingat? Nah, itu kan di situ juga bisa memisalkan kalau kalian memisalkan nanti dicek lagi ya. Kalau kalian memisalkan yang di soal nomor 13 latihan 1, memisalkan suku pertama adalah A min B. Suku keduanya adalah B. Suku ketiganya adalah A ditambah B. Itu caranya akan lebih cepat. Jadi, perhatikan di sini kenapa saya memisalkan suku pertamanya itu bukan A, tetapi A per F. karena ada cluenya nih. Karena ada yang diketahui di sini adalah hasil kali ketiga bilangan itu adalah ini cluenya. Cluenya ada di sini gitu. Jadi, pemilihan pemisahan yang akan kita ambil itu akan mempercepat kita menghitung atau agak lama. Jadi, kalau kamu tadi memisalkan pakai suku pertama A, suku kedua AR, suku ketiga AR pangkat 2, itu akan lebih lama menghitungnya. Proses menghitungnya akan lebih lama. Kenapa? Karena kalau kalian memisalkan pakai A per F, nanti di sini kan R-nya bisa dicoret. Maka saya meminimalkan muncul variable yang lain. Maka dari sini ketemu nilai A langsung. jelas ya? Tetapi kalau kita memakai yang ini. Suaranya agak putus-putus. Jadi, ngelag-lag Bu. Bayang. Saya kurang mantap tadi Bu. Oke, saya ulangi. Nih, tadi, kenapa saya memisalkan suku pertama adalah A per R, suku kedua adalah A, suku ketiga adalah A kali R. karena di sini ada clue-nya yang diketahui adalah hasil kali ketiga bilangan tersebut. Kalau ketiga bilangan tersebut dikali, supaya R-nya hilang gimana? Oh, yaudah. Berarti saya mengakali suku pertamanya saya ubah jadi A per R. Gitu ya. Nah, maka di sini di hasil kali ini kita langsung dapat nilai A-nya. Tetapi Bu, kalau misalnya saya nggak kepikiran Bu, nanti pas ulangan saya nggak kepikiran gimana caranya. Nah, kita akan mempelajari yang kalau misalnya nggak kepikiran ya, misalnya caranya itu tadi. Kita coba jabarkan yang ini, ditambah ya. Prosesnya akan lebih lama, tapi akan dapat juga. Gitu ya. Ini sama dengan 12. Eh, 12 tadi ya? Benar ya? Eh, 21. 21 Bu. Oke, saya salah. Oke, kemudian hasil kali. hasil kali, berarti ini saya kali, dikali, ini juga dikali. Hasilnya adalah sama dengan 211. Oke, dari sini akan muncul apa? A pangkat 3 dan R pangkat 3 ya? Tito ya? Iya Bu. Ya, kita tulis aja nih. Jadi di sini, karena A dan R sama-sama pangkat 3, maka kita tulis jadi kayak gini aja. Nah, sama dengan 6 pangkat 3 kan? Langsung aja. 211-nya kita jadikan 6 pangkat 3. Nah, berarti pangkatnya dicoret ya. Pangkatnya dibuang, berarti kita dapat A, R itu adalah dengan. dari sini, ini kita jadikan bentuk yang ini kan persamaan-nya jadinya apa? A dikali 1 plus R plus R quadrat ya? A-nya di faktorin. Iya Bu. Ya. Kemudian sama dengan 21. Nah, kemudian persamaan yang ini, berarti kita jadikan R sama dengan aja nih. berarti ini jadikan R sama dengan R sama dengan 6 dibagi A ya? Eh, salah. A sama dengan kebalik ya. 6 per R. 6 per R. Nah, kemudian ini kita substitusi aja ke sini. Ini substitusi ke sini. Substitusi ya? Iya Bu. Ya, gitu caranya. Nah, langkahnya akan lebih lama. tapi dapet. Lama dapet ya. Tapi prosesnya lebih lama. Memakan waktu lebih lama. Gitu? Jelas ya? Iya, jelas Bu. Terima kasih Bu. Yuk. Jadi, jangan khawatir, dia pasti bisa diselesaikan. Tetapi, ya itu tadi. Kalau kalian memisalkan yang pakai ini, suku pertamanya adalah A per R, kemudian suku kedua A, dan selanjutnya, kalian akan lebih cepat dapet. Gitu. Ternyata gimana Bu, saya bisa memisalkan A per R seku pertamanya? Kalau diketahui, hasil kali ketiganya. Kalau diketahui, hasil kali ketiganya, langsung aja seku pertama jadikan A per R. jelas ya? Jelas ya? Oke, nah ini sekarang kita lanjutkan yang di sini, ini saya turunkan biar kelihatan penelnya. Oke. Nah, kita lanjutkan yang ini tadi. Nilai A-nya udah dapat 6. Kemudian, kita tinggal substitusi ke persamaan ini ya. Berarti, ini saya copy aja. ganti A-nya dengan 6. Berarti 6 per R atau ini dikali R semua ya? Yaudah, di 6 per R aja dulu. 6 per R biar kelihatan. 6 di bagi R kemudian ditambah 6 ditambah 6 kali R sama dengan 21. Kemudian, dikali R semua, berarti kita dapat 6 R kuadrat. Kita langsung satukan aja ya. Kalian, anak Eva harusnya udah lebih cepat. Alhamdulillah. 6 R kuadrat, kemudian ini 6 21 ya. Berarti min berapa tuh? 21 dikurangi 6 berapa? 15 R. 15 R. Kemudian, ini plus 6. Sama dengan 0 ya. Oke, ini bagi 3 ya. Bagi 3 dulu. Bagi 3. Dapatnya apa? 3R. oh bener ya. 2R pangkat 2. 2R pangkat 2. Min bagi 3 berarti 5. 5R bagi 3 berarti plus 2. Sama dengan 0. Ini faktor kan? Dapatnya. 2R min 1 ya. Bener ya? R min 2. Bener ya? Ini kalau kita kali nih. Jadi kalau memfaktorkan itu, apalagi di depan. Oh gini. Kalian lancar gak memfaktorkan kalau di depan R kuadratnya itu ada angka bukan 1? Lancar gak? suka susah ya? Terlalu kurang. Oke, gini caranya. Gimana ya darahnya ya? Bisa D kali eh tadi apa soalnya? 2R pangkat 2 saya ketik aja lah nggak cepet saya kalau nulis tangan. 2R pangkat 2 apa tadi soalnya? Min 5R kemudian plus 2 ya? Gitu ya? Tersamanya ya? Iya bu. Iya. Oke. Kalau kalian dapat bentuk seperti ini maka kalian bisa mengerjakan gini. kalian cari 2 bilangan saya ajarkan trik yang pertama gini R pangkat 2 kok celek ya? Saya enakan kalau di tulis tangan. Tidak. R pangkat 2 men 5R kemudian ini 2 nya ya di depan ini kita kali ke belakang. Ini kita kali ke belakang jadi plus 4. Nah, kita ubah gini aja. Kemudian kita faktorin tuh. Kita tinggal mengubah R ini 4 ya. Plus 4. Kita mencari bilangan 4 ganti lagi. 4 faktornya 4 itu berapa kali berapa di jumlahin ketemu min 5. Ya pasti min 4 sama min 1 ya. Min 4 sama min 1. Nah, maka kita tulis disini nih. Ini berarti R 0 dan ganti lagi. R min berapa tadi? R min 4 sama R R min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian tertutup. Oke, tertutup aja. Ini adalah R tadi ya. Nah, kemudian ini kan harusnya harusnya itu 4 dan 1 ya. Tapi karena tadi asolnya ada 2-nya di depannya. Berarti ini kita bagi 2 aja semuanya. Nah, ini kita bagi 2. Ini per 2 yang ini juga per 2. Nah, jangan lupa. Berarti kita proleh di sini hasilnya adalah R sama dengan 2 ya. Karena min pindah ruas. Kemudian R yang satunya ini adalah pindah ruas jadi sama. nah, nah, begitu caranya. Nah, yang cara kedua itu kalau misalnya saya lebih 2R kuadrat 5R plus 2 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan caranya adalah gini aja. Kita kali aja 2 semuanya. Jadi, 2R yang di sini juga 2R. 2R sama 2R. Kita anggap kita gandakan gitu ya. 2R. Nah, dengan 0. Tetapi, jangan lupa di depannya ada 1 per 2-nya. 1 per ini udah sama. Oke, jadi kalau di sini 5R kuadrat berarti 1 per 5 ya. Jangan lupa 1 per 5. 5R, 5R gitu. Nah, sekarang jangan cari 2 bilangan jika dikali 2. Tetapi, ini kita kali ke belakang. Nah, jadi 4 ya di sini. 4. Kemudian, yaudah, ini kan hasilnya tadi min 4 dan min 1 ya. Ini, taruh aja di sini min 4. Di sini min 1. Nah, di sini min 1. Yaudah. Yang habis dibagi 2 siapa? Yang ini kan? Berarti yang ini kita bagi 2 nih. Jadi, R min 2 sama 2R min 1. 2R min 1. Nah, begitu. Sama dengan 5. Nah, begitu ya. Ada 2 cara nih. Ini langsung dipindahin aja supaya jadi pangkat. Jadi, di depan R kuadrat jadi 1. Tinggal hitung. Tapi, jangan lupa nanti pas diangkanya dibagi 2 nih. Tapi, kalau yang cara kedua ini jangan lupa seperduanya di depan. Kemudian, ini kita gandakan. Jadi, 2R, 2R. Semuanya 2R. Kemudian, cara mencari ininya sama nih. Cara mencari yang ini. Jadi, yang depan ini kita kali dengan berapa? Kemudian, kita kali. Hasil perkaliannya adalah faktornya dari 4. tetapi, kalau dijumlahin harus ketemu yang di tengah. Ketemu min 5 ini. Ketemu min 5 ini. Gitu. Yaudah, nanti pasti dapat jawabannya. Itu ya. Jelas ya. Oke, saya kembali lagi ke work tadi. Berarti kita dapat nilai R-nya. Nih, berarti R-nya adalah sama dengan setengah. Sama 2 ya tadi ya. sama ya. R-nya sama dengan setengah dan 2. Satu per 2 dan R sama dengan 2. Oke. Yaudah, karena dia rasionya kan dua-duanya mungkin nih. Yaudah, kita berarti barisannya tentukan 3 bilangan tersebut. Yaudah, jika R yang kita pakai adalah setengah, maka barisan kita barisan yang konvergen ya. Atau nilainya dari kebesar menjadi kecil. Berarti suku pertamanya berapa nih? Kalau R-nya setengah. Yaudah, ini masukkan aja nih. A per R. A per R berarti 6 dibagi setengah. Jadinya 12 ya. 12, kemudian suku kedua 6. Suku ketiga berarti A dikali R tuh. 6 dibagi 2 ya. Gitu. Kemudian jika R-nya yang kita pakai 2, berarti dia yang dipergir semakin membesar. Suku yang pertama pasti kecil. Gitu. Berarti suku pertama adalah kalau rasio-nya 2, 6 eh masuk ke sini salah saya. 6 dibagi 2 berarti 3 koma kemudian 6 koma 12 gitu ya. Ini kok koma terus ya. Ini harusnya 7 koma. Ini 7 koma. Oke. Jelas? Contoh 2 ya. Sekarang kita pindah ke contoh selanjutnya. Contoh 3. Nah, perhatikan. Suku kelima dan suku ke delapan suatu barisan geometri berturut-turut adalah 48 dan 384. Tentukanlah suku keempatnya. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, maka pertama pasti kalian harus cari rasio dulu. Caranya gimana? Pasti kalian jabarkan dulu U5. U5 itu adalah AR pangkat 4. Kemudian U8 adalah AR pangkat 7. Kemudian dapat rasionya adalah bandingkan aja. Jangan eliminasi ya. Suku ke delapan dibagi suku ke lima. Suku yang lebih besar dibagi dengan suku yang lebih kecil. Caranya seperti itu. U8 tadi adalah AR pangkat 7. U5 tadi adalah AR pangkat 4. Dibagi berarti A-nya dicoret ya. A-nya dicoret. Kemudian R-nya kita naikkan ke atas 2. Jadi R pangkat 7 min 4. Jadi R pangkat 3. 384 dibagi 48. Kepenuhnya adalah 8. Yaudah 8 jadikan 2 pangkat 3. Terus pangkat yang kita coret. Kita ketemu rasionya adalah 2. Nah ketemu rasionya 2. Kemudian kita sustitusi ke salah satu sukunya U8 atau U5 buat nyari nilai A. Nah biasanya disubstitusi ke suku yang lebih kecil angkanya. Maka kita substitusi ke suku kelima. AR pangkat 4 sama dengan 48. R-nya tadi rasionya sudah ketemu 2. Substitusi ke sana 2. Berarti A dikali 16 sama dengan 48. Berarti A sama dengan 48 bagi 16. Ketemunya 3. Kemudian pertanyaannya A suku keempat berarti U4 yang kita cari. 4 berarti A 3 dikali R 2 pangkat 3. Jadinya 8 kali 3 24. Kemudian yang B itu adalah jumlah N suku pertama. Nah perhatikan karena rasionya 2 2 itu lebih besar dari 1 berarti kita menggunakan umus SN yang atas yang SN sama dengan A. Nah ini perhatikan lagi-lagi ini saya mau jelaskan lagi di work tadi karena ini biasanya suka keliru jadi saya antisipasi saya ulangi supaya kalian tidak keliru nanti saat ulangan kita bandingkan suku yang ini dan SN ini perhatikan yang di min 1 yang dikurangi 1 itu itu n-nya pangkat n-min 1 itu nyambung jadi 1 ini saya merahin biar kelihatan tetapi kalau di SN nya min 1 nya di bawah min 1 nya tidak gabung sama n hati-hati tidak tidak dikurangi 1 saya ingatkan disitu supaya nanti kalian hati-hati disitu saya kembali lagi ke mana tadi modul mana modul nah ini tadi karena rasionya lebih besar dari 1 maka kita menggunakan rumus SN yang A dikali R pangkat N min 1 di bawah per R min 1 nah tadi A nya kita dapat 3 masukkan 3 R nya tadi kita dapat 2 masukkan 2 berarti kita dapat 2 min 1 penyebutnya hilang ya karena 2 min 1 itu 1 berarti kita dapat bentuk rumus jumlah N pertamanya adalah 3 dikali 2 pangkat N min 1 karena 3 nya di luar itu bilangan pokoknya berbeda sama yang 2 pangkat N maka kita tidak bisa gabung biarkan bentuknya seperti itu nah kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah jumlah 5 masuk pertama jadi kita tinggal substitusi ke jawaban yang B N nya kita ganti dengan 5 karena dia mintanya 5 masuk pertama berarti S5 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 5 dihitung dulu baru dikurangi 1 jadi bukan 5 yang dikurangi 1 tetapi 2 pangkat 5 nya itu yang dikurangi 1 ini saya ulang ulang dikali kali karena biasanya suka kiri di sini 32 32 kurangi 1 31 baru dikali 3 seles ya contoh 3 oke sekarang kita lanjutkan ke contoh 4 contoh 4 diketahui direct 3 plus 3 pangkat 2 nah ini sudah direct dia hasilnya sama dengan 363 berarti 363 itu adalah SN ya hasil SN kita dari sini kita menghitung rasionya dulu dan rasionya gampang ya U2 dibagi U1 ketemunya 3 kemudian nah ini perhatikan karena rasionya 3 lebih besar dari 1 maka kita gunakan rumus yang pertama tadi yang R nya di depan 1 nya di belakang kemudian kita masukkan tadi A kita adalah 3 R nya juga 3 nah ini 3 dikurangi 1 penyebut ini adalah 2 2 kita kali silang ke kiri jadi 363 kita kali 2 jadi 726 kemudian perhatikan Bu kenapa muncul 3 pangkat N plus 1 nah ini perhatikan ini kita kali ke dalam 3 pangkat 1 kita kali dengan 3 pangkat N kalian anak ipa jangan sekali-kali jadi 9 pangkat N ya no ya gak boleh jadi 3 dikali 3 pangkat N itu adalah 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat N berarti pangkat ditambah jadinya 3 pangkat N plus 1 ingat ya jangan jadi 9 ya karena pangkat mereka pangkatnya berbeda jadi gak setara tidak setara gak boleh digabung gitu kemudian 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 kali min 1 itu adalah min 3 jadi min 3 pindah ruas jadi 726 ditambah 3 jadinya 729 nah perhatikan kalau temannya itu 3 berpangkat pasti angka yang satunya juga harus kita jadikan 3 pangkat gitu ya nah 729 itu adalah 3 pangkat 6 nah ini bilangan pokoknya boleh kita coret kita ambil pangkatnya aja N plus 1 itu sama dengan N eh 6 N plus 1 sama dengan 6 berarti kita prole nulai N nya adalah 5 pertanyaan yang dia adalah banyak suku ada berapa yaudah N nya ini adalah banyak suku apakah jelas contoh 4 jelas ya oke sekarang kita lanjutkan ke contoh 5 oke kita kembali lagi ke catatannya tadi suku tengah rumusnya apa dari Pak Linda oke suku tengah nah ini eh saya copy aja nih supaya kita bisa membandingkan dengan rumus apa oke membandingkan dengan rumus di aritmetika ya suku tengah kalau di suku tengah ini geometri 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 nah kalau suku tengahnya aritmetika masih ingat gak rumusnya apa coba saya tulis di bawahnya sini suku tengah aritmetika sambil menghapalkan rumus ya nah suku tengah nah suku tengah di aritmetika itu adalah UT sama dia adalah UT sama dengan nah ini adalah A ditambah UN dibagi 2 gitu ya saya 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 bikinkan A ditambah UN supaya nanti kalian bisa membandingkan jadi jadi hafal rumusnya karena kalau kita tidak membandingkan rumusnya biasanya suka gak hafal nih kalau saya biasanya gitu saya bandingkan nah kalau suku tengah orang N suku tengah aritmetika itu adalah ditambah suku pertama tambah suku terakhir dibagi 2 rata-ratanya suku pertama dan suku terakhir gitu ya gampang ngapalinya tetapi kalau suku tengahnya geometri itu dikali jadi lawannya ditambah itu adalah dikali tadi suku pertama dikali suku terakhir kemudian bukan dibagi tetapi di akar jadi lawannya bagi 2 adalah di akar itu ya supaya kalian gak berliru buat menentukan T-nya suku tengah itu muncul di suku keberapa rumusnya sama karena suku tengah itu pasti terjadi di jumlah suku yang ganjil kalau benar pasti gak akan ditanya gitu ya nah sekarang kalau sisipan sisipan di geometri ini sisipan geometri sisipan geometri itu rumusnya adalah rasio baru kuncinya adalah kita memperoleh rasio baru rumusnya adalah akar pangkat K plus 1 dari rasio lama jadi K plus 1 itu jadi pangkat ya bukan jadi pembagi nah ini mirip dengan yang ini tadi UT tadi 2 itu sebagai pembagi kalau di atematik tetapi kalau di geometri dia menjadi akar ya akar pangkat 2 gitu kan gak usah dikulis tetapi kalau di sini kalau sisipan aritematika rumusnya adalah beda baru ya nah kita kuncinya adalah mendapatkan nilai beda baru itu adalah beda lama beda lama berarti dipolos dibagi K plus 1 nah K plus 1 itu sebagai pembagi kalau di aritematika sisipan aritematika tetapi di sisipan geometri K plus 1 itu jadi akar pangkat nah ini mirip dengan yang tadi di suku tengah tadi ya gitu kru-nya hanya di sini aja nah kalau sudah sekarang saya mau lihat ke contoh soal suku tengah dan diketahui barisan geometri 1 per 8 1 per 4 1 per 2 sampai 128 banyaknya suku pada barisan ini ganjil oke cadlah suku tengahnya nah tadi rumus suku tengah apa suku pertama dikali suku terakhir kemudian di akar gitu ya oke berarti 1 per 8 dikali 128 berarti 128 dibagi 8 berapa 16 ya 16 kemudian di akar jadilah akar 16 itu 4 jadi suku tengahnya adalah 4 coba kita lihat ke pembahasannya apakah sama nah betul suku tengahnya adalah suku pertama dikali suku terakhir di akarin kemudian adalah akar 16 4 kemudian pertanyaan yang B suku keberapakah suku tengah tersebut berarti kita mencari nilai T ya oh ini berarti oh ini berarti kita harus dapat nilai oh ini langsung ya kalau di aritematika kan kita mencari nilai N dulu ya enggak baru dapat nilai T nya tapi disini langsung pakai rumus UT nya oke UT itu rumusnya adalah nah ini anggap aja T nya itu N ya rumus suku ke N di geometri itu kan UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 gitu ya nah kalau N nya kita ganti jadi T berarti kita dapat UT sama dengan A dikali R pangkat T min 1 jadi kita mengganti N jadi T aja nah kemudian UT kan kita udah dapat nih di jawaban A kita masukkan aja UT nya jadi 4 kemudian A kita disoal adalah 1 per 8 di isi pertama kita ganti aja 1 per 8 kemudian rasionya bisa kita hitung ya 1 per 4 dibagi 1 per 8 adalah rasionya berapa 2 ya 1 per 4 dibagi 1 per 8 karena dia membesar berarti rasionya pasti lebih besar dari 1 oke rasionya 2 berarti tinggal hitung aja 1 per 8 itu kita kali aja ke kiri ya sama 4 8 kita kali 4 jadi muncullah 32 jadi 32 sama dengan 2 pangkat T min 1 nah kemudian 32 kita jadikan 2 pangkat 5 2 pangkat 5 kemudian 2 kita coret kita ambil pangkat aja berarti 5 sama dengan T min 1 jadi T nya adalah 6 karena 5 ditambah 1 nah berarti suku tengah itu muncul pada suku ke 6 kemudian banyak suku yaudah rumus ini atau kita pakai rumus yang ini aja T itu sama dengan T itu sama dengan N plus 1 bagi 2 kan N plus 1 bagi 2 N plus 1 bagi 2 nah berarti kita masukin aja masukkan nilai T nya kan tadi 6 ya tapi kita masukkan 6 kita kali sama 2 nih kita kali sama 2 sama dengan N plus 1 nah dari sini kita peroleh 12 ya berarti N itu sama dengan 12 dikurangi 1 jadinya 11 nah pasti akan sama juga daripada kalian memakai yang 2 k nya itu apa nanti kalian pasti akan tanya nilai k itu apa k itu adalah T supaya kalian tidak terlalu banyak variable kalian gunakan rumus yang ini aja karena ini di geometri sama di aritmatik sama rumusnya bahwa T itu adalah N tambah 1 bagi 2 gitu karena T nya kan udah dikakole ya itu kemudian yang contoh 6 enggak enggak saya bahas karena pakai lock lock harus pakai kalkulator nanti ulangan enggak mungkin kan karena enggak boleh pakai kalkulator nah sekarang kita contoh 7 tentukan jumlah tak hingga oh tak hingga nih ganti topik oke kita kembali lagi ke rumusnya dulu deret tak hingga itu adalah barisan jenis khusus dari geometri nah ini deret geometri tak hingga deret geometri tak hingga itu khusus untuk rasio yang seperti ini jika rasionya itu antara min 1 sampai 1 maka pasti nanti akan ditanyakan S tak hingganya tapi kalau rasionya lebih besar dari 1 atau kurang dari min 1 min 2 min 3 misalnya atau 2 3 4 pokoknya yang bilangan bulat bisa bulat positif atau bulat negatif itu bentuk deretnya adalah divergen ya jadi kalau kalian belajar di fisika itu yang cahayanya menyebar itu divergen ya maka kita tidak bisa menentukan fokusnya mencari fokusnya nah disini juga tidak mungkin akan ditanyakan nanti jenis deret yang divergen kita akan mencari jika deretnya convergen jadi untuk rasio yang setengah sepertiga itu ya nanti pasti akan dilanjutkan pertanyaan deret tak hingga sampai tak hingga ciri soal tak hingga nah ini rumusnya cuma ini nih saya pilih yang tober aja supaya nanti kalau membahas soal yang lain bisa kita beret geometri tak hingga jumlah beret tak hingga fungsi ini adalah kalau saya menghafalkan rumus S tak hingga jadi bukan SN ya kalau SN itu N nya jelas sampai N berapa bu sampai N7 sampai N10 tapi kalau di area tak hingga itu N nya gak jelas sampai berapa kita gak tahu dan gak bakal ditanya ya N nya ya yang akan ditanya adalah jumlahnya berapa gitu rumusnya adalah A per 1 min R nah saya biasanya menghafalkan rumus ini biar cepat itu saya hafalkan air gitu A per 1 min R itu saya menghafalkan air supaya gampang menghafalkan gitu ya nah ciri-ciri soal deret tak hingga itu yang seperti apa coba kita lihat ke modul kita kita cari jenis soal yang tak hingga terutama di itu ya soal cerita biasanya kalian suka puyengnya kalau udah masuk diceritain gitu ya kalau sudah dibentuk deret seperti ini masih kelihatan tapi kalau udah mulai masuk ke soal cerita ini apa bentar saya mau masuk ke udah ke contoh 7 dulu nah ini kalau soalnya seperti ini biasanya dia sudah jelas dikatakan di soal deret tak hingga tapi kalau soal cerita dia gak akan ditulis di jumlah tak hingga nah cirinya apa punya apa nanti saya akan kasih tau supaya kalian langsung tau oh ini rumusnya yang dipakai adalah air gitu ya nah ini ini sudah diketahui bahwa dia adalah deret tak hingga nah ini pasti rasionya kurang dari satu nah rasionya kan setengah dibagi satu setengah ya ini kita kerjakan pasti pertanyaannya adalah jumlah jumlah tak hingga suku dari deret berikut berarti kita gak perlu menentukan n yang penting adalah a sama r nya karena rumusnya hanya air a per satu min r dari sini a nya adalah satu r nya adalah dua berarti tinggal dimasukkan aja ke rumus air kita berarti s tak hingga sama dengan a nya satu per satu min setengah berarti satu dibagi setengah dua udah ini selesai gitu ya jadi deret tak hingga itu sebenarnya gampang menghitungnya cuma kalau diceritain itu yang bu yang nanti nah kemudian soal yang B yang B itu bentuk soalnya adalah dua per pangkat nah deret tak hingganya itu ada di pangkatnya dua berarti kita ambil dulu pangkatnya kita hitung dulu nih jumlah pangkatnya ini ada berapa berarti nilai a nya dua rasio nya adalah setengah lagi tuh masukkan ke rumus air kita berarti a nya adalah dua per satu min setengah berarti dua dibagi setengah jadi empat empat itu baru jawaban pangkatnya karena yang ditanya adalah dua pangkat S sehingga berarti jawaban kita adalah dua pangkat empat ketemunya adalah 16 nah ini hati-hati ya nanti baca soal ya kalau belum selesai jangan dititik dulu kalian lanjutin sampai yang ditanya soal apa nah sekarang mulai soal cerita soal nomor 8 nah ini two nya dia adalah deretah hingga ada kata-kata nih dia sampai berhenti nah ada kata-kata sampai berhenti itu adalah clue dia adalah barisan geometri yang tak hingga jelas ya oke nah sekarang ini kasusnya juga ada macam-macam nih ini bola dipantulkan ya ini saya copy dulu masukkan power kita supaya bisa saya coret-coret sembarangan disini contoh 8 nah soalnya adalah seperti ini pokoknya ada kata-kata bola sampai berhenti berarti dia adalah deretah hingga ya ini adalah ciri dia adalah deretah hingga kemudian berarti kasusnya bolanya itu melakukan pergerakan dia itu kan pertama ada meja nih ya kemudian ini ada lantai di bawah di bawah ada lantai kemudian bola itu dijatuhkan dari atas bolanya itu ceritanya ada di atas di meja dia akan dijatuhkan ke bawah kemudian dia akan memantul memantul nah pantulan pertama itu ketinggian yang dia capai itu adalah berapa 3 per 4 nya dari tinggi mula-mula nah ini berarti 3 per 4 nya disini ya gak mungkin mencapai ketinggian aslinya ya kemudian dia akan mantu lagi pasti karena dia mintanya sampai berhenti nah ini sampai berhenti sampai dia gak jalan lagi nah kita akan menghitung panjang lintasan bola yang jatuh tadi ini kurang kerjaan orang matematika nah perhatikan dari bola pertama jatuhkan ini kan tadi 10 meter ini 10 meter apakah ada jarak yang lain lintasan yang lain yang jaraknya sama dengan 10 meter ini pada tinggi mula-mula ada gak dari gambar ini gak ada ya berarti mulai tingginya mulai ada yang sama itu mulai yang disini pada pantulan pertama kemudian dia mulai mau menuju ke pantulan kedua ini pasti lintasannya akan sama ya saat naik saat turun ini pasti akan sama kemudian lintasan berikutnya ini setelah pantulan kedua ini saat naik dan saat turun ini juga akan sama dan seterusnya ini ternyata selalu mengulang ya selalu mengulang sampai berhenti berarti dia kita hitung aja dulu disini dua kali tak hingga atau kita tambahin aja dulu udah kita pura-pura dia dilambungkan aja ke atas bolanya nah biar ini ada dua lintasan yang sama nah berarti kita menghitungnya S total SP itu adalah S total itu adalah berarti ini dua kali tak hingga nih karena ada dua panjang lintasan yang selalu sama nih dua S tak hingga kemudian oh tapi kan ini tadi cuma bantuan nih oh yaudah karena dia cuma bantuan dikurangi aja nah dikurangi 10 tinggi mula-mula nah ini rumus kita jelas oke nah ini berarti ini tinggal dilanjutin ya berarti 2 kali S tak hingga berarti air gitu ya tadi ya A per 1 min R 1 min R nah A nya berarti 10 ya rasionya berarti 3 per 4 tadi jadi rasionya min 10 nah ini kasus pertama nah ini saya cropping dulu saya mau coba ubah soalnya kalau soalnya saya ganti nah ini tadi bahagian kita sekarang kalau kita mau ganti soalnya ini bola dicatulkan bola dilempar bola mencapai ketinggian bola dilempar ke atas mencapai ketinggian 10 meter dan memantul kembali nah dan seterusnya nah ini sebuah bola dilempar kasusnya enggak sama dengan yang contoh 8 ya kalau contoh 8 tadi kan sebuah bola jatuh dari ketinggian ya nah kalau yang ini kasus yang berikutnya ini bola dilempar ke atas mencapai ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ratio yang sama saya masih ini samain karena saya mau apa membandingkan penyelesaiannya jadi bagaimana kalau yang ini berarti kasusnya saya buat ini lagi berarti gambarnya adalah sama dengan yang tadi ya tapi merah-merahnya ini bola dilambungkan ke atas nah seperti ini sampai berhenti eh kok ketinggian ya ini dan terusnya sampai dia berhenti nah berarti ini saat dilambungkan saat mau memantul itu sama semua ya nah kalau kasus bola dilambungkan ke atas berarti S nya S totalnya adalah pakai dikurangi 10 enggak tadi enggak enggak ya langsung dua kali S hingga ya nah seperti itu caranya ini saya drop-in lagi kemudian kalau soalnya saya ganti lagi apa ya misalnya kita mencoba saya tutup kopi ini saya tutup dulu saya taruh di sini oke nah kemudian kalau misalnya oh iya oke ini enggak usah ya ayunan bandul misalnya kalau ayunan bandul misalnya saya punya soal seperti ini misalnya ini ada bandul ya di sini bandul pertama itu dia diayunkan sini nih nah jarak terpanjangnya di sini nah bandul dilepas sampai bandul itu berhenti maka panjang lintasan bandul itu berapa nah kalau bandul gimana cara menghitungnya lintasannya S nya adalah sama dengan panjang lintasan bandul kalau dia direntangkan dari terjauhnya misalnya berapa cm itu ya misalnya kemudian dia dilepas dia akan berayun sampai ayunan bandul berhenti kita diminta mencari panjang lintasan si bola bandul tadi nah cara menghitungnya gimana nih kira-kira S nya sama dengan apa Tristan kalau kalau misalnya tadi kan dua kasus di depan tadi udah ya ngikutin ya kalau bola dijatuhkan bola dilempar ke atas itu rumusnya beda-beda nah sekarang kalau ayunan bandul kalau bandul direntangkan misalnya dari jarak 5 cm ya kemudian dilepas dia akan berayun sampai ayunan bandul itu berakhir kita diminta mencari panjang lintasan si bandul bergerak tadi nah ini memakai rumus apa Tristan halo bu eh Tristan kok ibu tadi manggil Indratan apa Tristan bu Tristan ya bu suara bu maaf saya khusus bu saya dengerin tantan maaf iya kalian dua tantan Tristan ya bu S nya sama dengan apa nih Tristan kalau ayunan bandul itu ada panjang lintasan yang sama panjang gak panjang lintasan jadi dari rentangan terjauh itu kan jalan ke sini nah terus ke sini lintasan kedua lintasan ketiga ada gak yang lintasannya sama panjang seperti yang gula dipantulkan ke atas tadi ada 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 yang mana tunjukkan Tristan yang bagian mana bagian yang paling panjang bentar ini kan lintasan pertama ini lintasan pertama yang ini lintasan kedua yang ini lintasan ketiga ini lintasan keempat dan seterusnya ya lintasan pertama dan kedua itu panjangnya sama gak Tristan lintasan beda nah berarti gak sama dengan bola yang dipantulkan tadi ya kalau dipantulkan tadi jelas sama naik turun itu pasti kan sama gak mungkin berbeda berarti kalau kasusnya seperti ini tidak ada panjang lintasan yang sama panjangnya jaraknya maka dia adalah kita menghitung S hingga aja sekali nah begitu jadi panjang lintasannya adalah air itu aja jelas apakah jelas ayunan bantul jelas oke jadi pokoknya pertama kalian cari apakah ada lintasan yang sama panjangnya kalau enggak berarti pasti dia langsung aja dia memakai es tak hingga air gitu ya begitu ceritanya sekarang saya mau hapus ini dulu saya tenter di mana ya tadi ini disini nah jadi ingat ya kalau barisan kalau deret tak hingga terutama ya itu pasti ada cluenya ada kata-kata sampai berhenti ya nah sekarang kita akan melihat ke modul kita terutama di contoh eh di latihan latihan tiga yang soal cerita ya saya mau ke nah ini dia oke nah kita mau lihat yang deret hingga deret hingga nomor nomor empat itu deret hingga bukan nomor empat NG nomor empat deret hingga bukan bukan ya bukan kenapa empat kita lihat nomor empat ya tadi memantul kembali secara vertikal ini tiga perempat dari ketinggalan semula berapa panjang lintasan mula sampai mengenai lantai yang ke enam kali oke kalau seperti ini berarti bukan karena tidak ada kata-kata sampai berhenti nah ini ada kata-kata mempalingnya berarti kita hitung U1 U2 sampai Uberapa gitu nah yang deret hingga yang mana nih kita pindah ke bawah nah ini yang nomor 7 ini deret hingga bukan taraka paraka ya bu nomor 7 ini daerah hingga bukan bukan ya bukan coba dibaca sampai selesai sebuah ayunan eh iya ya kenapa kamu menemukan kata-kata apa hingga ayunannya berhenti ya hingga ayunannya berhenti ini klunya ya berarti dia adalah deret hingga berarti rumusnya adalah air A per 1 min air A nya yang mana taraka A nya yang 120 ya betul 120 rasionya yang mana rasionya 7 per 10 ya betul yaudah tinggal masukkan ke rumus air karena ayunan ya ayunan tadi kan S nya panjang lintasannya adalah S hingga aja berarti A per 1 min r aja karena tidak ada lintasannya sama panjang kemudian kita mau cari lagi nomor 10 sunatan nomor 10 ini beret apa terakhir hingga bukan kan ada akhiran yang gitu berarti bukan ya bukan tak hingga ya jadi dia barisan ini deret geometri apa deret aritematika karena yang contoh latihan tiga itu saya gabung antara aritematika dan geometri yang nomor 10 ini termasuk yang geometri apa yang aritematika jonatan kalau tambah 15% geometri geometri ya cluenya dapet dari mana jonatan setiap tiga hari sekali bertambah 15% ya betul pokoknya kalau yang 15% itu bertambah tiga hari sekali bertambah dari jumlah semula eh bentar bertambah loh ya bertambah sih karena persen ya ya karena persen kalau bertambah 15 ekor atau apa gitu ya beda lagi atau hitung dulu 15% dari 100 ekor itu berapa gitu ya kalau pecahan pokoknya ini kalau muncul angka pecahan pasti dia geometri nah sekarang nomor 9 nomor 9 ini geometri apa aritematika jonatan ayo jonatan masih jonatan ya nomor 9 aritematika apa geometri aritematika aritematika kenapa dia naik naik gajinya 50 ribu naik gaji setiap berapa bulan atau setiap tahun gitu ya oke jadi kalian pastikan kalau di soal cerita bisa memastikan dia adalah geometri atau aritematika supaya tidak salah kemudian kalau yang bungabang bungabang itu kalian tidak coba kerjakan tidak apa-apa karena saya tidak bahas saya tidak akan mengeluarkan soal kemudian kalau yang nomor 13 nomor 13 indra tan indra dipah ya bu nomor 13 itu daerah apa itu geometri 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 tahinga bukan kamu menemukan clue dimananya clue di kata-kata apa karena ini bu apa namanya berapa jarak yang ditempu bola sampai berhenti ya itu kata-kata bola sampai berhenti ya betul karena ada kata-kata bola sampai berhenti itu pasti dia adalah yang daerah tahinga gitu jadi kalau bola dilempar dari ketinggian 100 meter itu berarti kita menghitungnya pakai cara yang mana tadi yang menghitungnya pakai yang 2 kali tahinga doa atau yang 2 kali tahinga dikurangi A tadi kan rumusnya ada 2 ya tentang bola dijatuhkan atau bola dilempar ke atas Tadi kan rumusnya beda kalau yang bola dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu kemudian mengenai lantai kemudian dia akan memantul maka kita menggunakan rumus yang 2 kali S tahinga min A itu ya nah yang kalau soal ini ini kira-kira menggunakan rumus yang mana yang 2 kali S tahinga 2 atau yang S 2 kali tahinga min A kayaknya yang yang enggak pakai min A ya Bu kenapa kenapa enggak pakai min A karena kenapa ya Bu karena 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 dilempar dilempar tapi dilempar kan dari ketinggian 100 meter bukan dilempar ke atas kan dia bilangnya suatu bola dilempar dari bolanya dilempar ke bawah iya berarti karena dilempar dari ketinggian 100 meter jadi orangnya itu di ketinggian 100 meter kemudian dilempar berarti lemparnya ke bawah pasti itu ya Indra bentar Bu kurang ngerti Bu gimana kan suatu bola dilempar dari ketinggian 100 meter dari ada kata-kata dari jadi enggak mungkin ya pasti dia bolanya dicatokan ke bawah maksudnya jadi dia memakai yang 2 kali tahinga min A gitu karena karena dia lemparnya lurus ke bawah karena ada kata-kata dari dari ketinggian tapi kalau suatu bola dilempar ke atas mencapai ketinggian itu berarti yang 2 kali tahinga gitu ya jelas ya oke oke ini udah jam 11 kita akhiri nanti dicoba dikerjakan ya soal-soal latihannya terutama di soal cerita tuh biasanya kalian analisanya supaya nanti pas ulangan bidikannya bisa langsung benar kubusnya akan dipakai langsung benar itu silahkan dicoba dikerjakan latihan 2 latihan 3 itu ya untuk latihan aja tetapi nanti yang wajib dikumpulkan itu yang ada di psikologi gitu ya nanti habis ini saya bukakan soal latihan yang barisan geometri aritematik aritematik sudah tinggal geometri nanti pas tiburan kalau pas kalian ada waktu minimal 90 menit silahkan kalian coba kerjakan nanti nanti yang aritematik sama geometri ulangannya jadi satu digabung jadi satu supaya kalian bisa membedakan ini sebenarnya aritematik atau geometri gitu oke sekarang kita tutup dengan eksamen dia kemudian kemudian